Hai all kembali lagi dengan saya Kenny Dasri di sini saya mau membuat cake pisang cake pisang yaitu terdiri pasti terbuat dari pisang ya saya di sini menggunakan pisang ambon atau mau pakai pisang yang lain tuh boleh Oke untuk membuatnya ada beberapa macam bahan bahannya mudah aja gampang dicari nah seperti inilah bahannya di sini saya menggunakan telur telurnya 5 butir gula pasir 200 gram dan terigu 250 gram di sini saya menggunakan pisang ambon lumut dia memang hijau ya tapi dia udah mateng karena ini jadi pisang ambon lumut dan saya menggunakan 1 sendok SP saya menggunakan cap kupu-kupu enak dan saya menggunakan soda kue sama dengan cap kupu-kupu dan menggunakan minyak sayur sebanyak 200 mili Oke untuk membuatnya mudah yuk ikut saya bagaimana cara membuatnya Oke cara membuatnya masukkan telur gula pasir dan SP 1 sendok teh dan sekarang kita buka dengan stik yang rendah dulu ya sehingga tercampur rata kalau sudah tercampur rata boleh kita pindahkan ke speed yang tinggi ya nomor dua atau nomor tiga kita kocok sampai mengembang kira-kira belum menitut kocok kalau sudah mengembang seperti ini ya ya sudah putih puncak ya kita masukkan pisang yang sudah kita hancurin di sini saya menggunakan pisang 300 gram pisangnya terserah ya mau pakai pisang apa mau pisang sunrise pisang ambon babumi atau pisang ambon lumut boleh kita masukin ya kocok kocok pakai speed kita aja kalau sudah kelihatan halus pisangnya ya kita lihat kita matikan dulu di sini tepung perigu kita kasih soda kue soda kuenya saya menggunakan 1 sendok teh aduk-aduk lalu kita masukkan sedikit-sedikit ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kalau tidak suka minyak sayur tidak suka pakai minyak sayur boleh juga menggunakan mentega ya mentega ini juga sama sebanyak 200 gram kalau ini kan 200 gram oke sudah rata sekarang kita masukkan ke loyang ya oke ini adonannya sudah selesai ya sudah merata semuanya sekarang kita tinggal taruh di loyang di loyangnya jangan lupa oleskan sedikit mentega dengan ditaburin sedikit tepung terigu ya seperti ini ukurannya terserah karena saya tidak tahu ukurannya berapa ya seterah ukurannya berapa oke kita masukkan kalau sudah terisi penuh di loyangnya jangan lupa di ketok-ketok ya supaya udara yang di dalam keluar kalau sudah kita panggang dengan suhu 160 derajat celcius selama 40 menit oke saya panggang ya nah ini sudah matenya tadi sudah saya angkat saya dinginkan jadi seperti ini mau dipotong biar lebih jelas lagi oke kita potong ya kita lihat teksturnya seperti ini ya dia ada hitam-hitam hitam-hitam ini yaitu dari pisangnya ya kalau untuk baunya sudah sangat bau pisang oke sampai disini dulu resep dari saya Kenny Dasrip resep kek pisang dicoba di rumah terus jangan lupa di subscribe like comment and share oke see you next time and God bless you selamat menikmati selamat menikmati